Minggu tanggal 4 Maret tahun 2018, skuad Fiorentina terguncang dan dengan segala kepedihan harus mengumumkan back tengah mereka sekaligus El Capitano Davide Astori meninggal dunia secara mendadak. Untuk situasi yang mengerikan dan rumit ini, dan terutama untuk menghormati keluarganya, kami meminta kepekaan awak media, demikian pernyataan resmi Fiorentina saat itu. Kabar itu langsung membuat publik sepak bola Italia bahkan dunia ikut terguncang. Banyak klub dan pemain langsung mengucapkan bela Sungkawa. Nama Davide Astori dalam hitungan jam menjadi kata kunci paling banyak muncul di media sosial Twitter hari itu. Penjaga gawang Juventus saat itu, Gianluigi Buffon pun merilis pernyataan emosional. Istrimu dan semua anggota keluargamu kini menderita. Putrimu yang masih kecil berhak tahu bahwa ayahnya pantas disebut sosok sempurna dari semua sisi. Kamu adalah wujud dari dunia era lama yang mengutamakan nilai-nilai seperti altruisme, keeleganan, pendidikan, dan rasa hormat pada sesama. Astori ditemukan meninggal dunia di kamar hotel La Di Moret pada minggu pagi. Sebelumnya Astori hanya diduga terlambat bangun saat jadwal makan pagi. Skuad Fiorentina menjelang laga melawan Tuan Rumah Udinese. Rekannya sempat heran karena biasanya Astori lah yang selalu duluan hadir. Kegelisahan mulai muncul ketika saat dihubungi via ponsel juga tak ada respon. Situasi seperti itu akhirnya memaksa mereka mendobrak pintu kamar Astori dan kegelisahan mereka akhirnya menjadi sebuah tangisan. Davide Astori meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung saat dalam kondisi tidur. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan pihak berwajib setelah satu tahun selepas peristiwa menyedihkan itu terjadi. Kepergian mendadak Astori membuat seluruh pertandingan di pekan ke-27 kompetisi yang dijadwalkan digelar hari minggu ditunda oleh otoritas Liga Italia. Di tempat yang berbeda, di Stadion Luigi Ferraris para pemain Genoa dan Cagliari yang sedang melakukan pemanasan menjelang pertandingan sangat terkejut ketika mereka mendapat informasi menyedihkan tentang Astori. Penjaga gawang Genoa mati Aperin, terlihat menangis terseduh-seduh. Para penonton di Stadion sama sekali tidak mengutarakan kekecewaan saat mendengar pengumuman bahwa pertandingan ditunda. Mereka justru bertepuk tangan guna menghormati mendiang Astori. Tragedi yang menimpa Astori kembali membangkitkan kenangan tentang kematian gelandang Perugia Renato Curi pada 1977, sayap kanan AS Roma Giuliano Tacola pada 1969 dan gelandang tengah Liformo Pier Mario Morosini pada 2012. Davide Astori meninggalkan seorang istri bernama Francisca Fioretti dan satu anak perempuan yang baru berusia dua tahun saat musibah itu terjadi. Kepergian Astori menyisakan duka mendalam. Deretan tribut yang ditujukan kepada Astori setelah kabar tentang kematiannya menyebar, menjadi bukti ia figur istimewa. Pemain yang lahir tanggal 7 Januari 1987 di San Giovanni Bianco Provinsi Bergamo sekitar 60 km dari kota Milan itu, dikenal murah senyum dan rendah hati. Tanggal 8 Maret 2018, supporter Fiorentina membakar suar ungu saat peti mati El Capitano dibawa dari Basilica di Santa Croce Florence menuju peristirahatan terakhir. Selain penggemar dan supporter Fiorentina, banyak figur terkenal termasuk rekan sesama pesepak bola hadir memberi penghormatan terakhir untuk pemain yang tutup usia di umur 31 tahun tersebut. Sebelumnya wali kota Florence Matteo Renzi telah mengumumkan pada hari pemakaman tersebut akan menggelar satu hari berkabung di kota itu. Ia pun berjanji akan membangun sebuah memorial untuk mengenang Davide yang disebutnya sebagai citra sepak bola dan olahraga bersih, benar dan manusiawi. Sangatlah indah setiap orang membicarakan kebaikan Astori. Lockernya masih berada di sana, seperti dia duduk di ruang makan. Ketika kami menyaksikan video untuk mempelajari lawan kami berikutnya, kursi yang selalu menjadi tempat duduknya kami biarkan kosong. Davide berada dalam diri saya, ujar Vitor Hugo yang beberapa hari setelah Astori meninggal menggantikan peran sang kapten di posisi back tengah. Dan Hugo lah yang mencetak satu-satunya gol kemenangan Fiorentina atas Benevento ketika mereka menjalani laga pertama sejak kematian Astori. Selain mengisi posisi Astori, pemain asal Brazil itu juga mengenakan nomor punggung 31, kebalikan nomor 13 milik sang kapten. Sebelum pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Artemio Franki di Florence pada tanggal 11 Maret tahun 2018 itu, seluruh orang yang hadir memberikan penghormatan dan mengheningkan cipta selama satu menit kepada mendiang kapten Fiorentina Davide Astori. Bahkan semua pemain, ofisial dan anak-anak di tim Fiorentina mengenakan kaus sepak bola nomor 13. Penghormatan yang hampir serupa juga dilakukan di laga lainnya di masing-masing tempat yang berbeda. Usai laga suasana haru langsung menyelimuti isi stadion. Gelandang dan kapten baru Fiorentina asal Kroasia Milan Badei yang terlihat sangat emosional dihibur oleh wasit Fabrizio Pasqua dan back Fiorentina Vincent Laurini. Astori memulai karir sepak bolanya di klub lokal Pontisola pada usia 12 tahun, dua tahun kemudian berlanjut di Akademi AC Milan hingga memasuki karir profesional pada musim 2005-2006. Namun ia tak pernah sekalipun bermain dan kemudian dipinjamkan ke tim seri Cepi Zigetone pada musim 2006-2007 dan Kremonesse pada musim 2007-2008. Di dua klub tersebut ia hampir selalu menjadi pilihan utama. Selepas masa peminjaman, Astori kemudian dijual ke Kaliari dan bermain di sana selama enam musim sejak musim 2008-2009. Selama kurun waktu tersebut ia mengantungi total 179 caps. Penampilan impresif Astori selama membela klub asal Pulau Sardinia itu membuatnya dipanggil memperkuat timnas Italia. Tercatat ia membela Azuri sebanyak 14 kali dalam laga resmi. Gol yang ia cetak ke Gawang Uruguay pada Piala Konfederasi 2013 lalu merupakan gol pertama yang dijaringkan pemain dari klub Sardinia sejak era Gigi Riva pada era 70-an. Oleh sebab itulah Astori sangat disanjung penduduk pulau tersebut. Apalagi, kemudian Astori memutuskan menolak tawaran menggiurkan dari Spartak Moskow pada 2012 dan memilih bertahan di Kaliari. Namun pada musim 2014-2015 Astori memilih dipinjamkan ke AS Roma, guna mendapat kesempatan meraih gelar juara seri A dan bermain di Liga Champions. Tapi hanya semusim di Roma dengan total 30 caps. Ia kemudian hijrah ke Fiorentina sejak musim 2015-16 yang diawali dengan masa peminjaman selama satu musim dan mengantungi total 109 caps di semua kompetisi. Ia menjabat kapten sejak musim 2017-18 menggantikan Gonzalo Rodriguez yang kontraknya tidak diperpanjang klub. Sebagai bentuk penghormatan, Fiorentina menganti nama lokasi latihan mereka menjadi Centro Sportivo Davide Astori. Kami telah membuat keputusan mengganti tempat latihan ini karena itu adalah rumahnya. Dia pergi ke sana setiap hari untuk latihan dan biasa meluangkan waktu di sana bersama keluarganya, ucap Presiden Fiorentina Mario Cognigny kepada media Italia, media set seperti dilansir Reuters. Selain itu Fiorentina dan bahkan klub ex Astori Kaliari, mengumumkan bahwa mereka mempensiunkan kaus bernomor punggung 13 milik Davide Astori. Hingga saat ini, Davide Astori masih dikenang oleh pendukung Fiorentina. Sketsa wajahnya dapat terlihat di tiap laga yang dijalani La Viola di Stadion Artemio Franchi. Sejumlah karangan bunga seperti tidak pernah berhenti diletakkan untuk menghormati sang mendiang. Selamat tinggal Davide Astori. Selamat tinggal El Capitano. Selamat tinggal El Capitano.